Intro Halo semuanya, gimana ini kabarnya? Selamat datang kembali di Bincang Veteriner Tempatnya kelompok 9P2 Bincang-Bincang terkait kode etik profesi paramedic veteriner Kali ini kita bakal ngebahas tentang kode etik veteriner Kode etik profesi paramedic veteriner Berdasarkan undang-undang terkait dunia kerja paramedic veteriner Yang pastinya bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu menit ke depan Oke, tak kenal makata sayang Jadi kenalin aku, Ahmi Sayas Pazahra dengan yang J3P21969 Sebagai moderator Dan ada dua narasumber kita yang kece-kece banget nih Cantik-cantik Ya bisa, boleh Kak Elvira Halo Kak Agnisa Kenalkan nama aku Elvira dengan NIMS J3P21982 Halo Halo, gimana nih Kak Elvira kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Agnisa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Setelah lagi ke narasumber yang satu lagi yang cantik juga pastinya Kak Siva Halo semuanya, nama aku Siva Noe Khalifa dengan NIMS J3P219102 Salam kenal Salam kenal Kak Siva Oke, gimana nih kabarnya kalian berdua? Udah pusing di akhir-akhir semester ini? Semakin terasa ya pusingnya Semakin terasa ya semester lima ini luar biasa Oke, kita lanjut lagi Alhamdulillah ya baik juga Sebelum kita ngomongin tentang kode etik profesi para medik veteriner Berdasarkan undang-undang Kayaknya sebelumnya di podcast sebelumnya kita udah pernah ngebahas ya Kak Tentang etika Nah, boleh gak Kak kita review lagi nih apa sih etika itu? Mungkin dari Kak Elvira dulu deh Oke, review sedikit aja ya Jadi tuh etika itu bisa diartiin atau didefinisikan sebagai kayak Sifat-sifat, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya Dari seorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus Dan menjadi pembeda diantara seseorang atau suatu kelompok itu Jadi bisa dikatakan juga etika itu kayak sistem nilai-nilai Dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok Dalam mengatur cinta-lakunya gitu Oke, jadi etika ini didefinisikan sebagai sikap, kebiasaan, atau kepercayaan Dari seseorang atau sekelompok orang ya Kak Oke Kak, tapi kalau menurut Kak Siva gimana nih etika itu apa sih Kak? Kalau menurut aku etika itu lebih ke nilai yang baik Yang baik atau buruk, salah maupun benar Yang udah disetakatin oleh beberapa orang Terus punya tujuan yang sama Oke, jadi etika itu segala nilai yang baik atau buruk gitu kan Yang dilakukan oleh atau disepakati oleh sekumpulan orang gitu ya Kak? Benar-benar Oke Nah, kalau disatuin nih Tadi kan kita udah ngebahas tentang etika Nah, kalau misalnya yang berhubungan dengan kode etik profesi Menurut Kak Siva dulu, tadi kan Kak Elvira sekarang Kak Siva Gimana nih? Boleh, boleh Kalau kode etik profesi sendiri itu lebih ke norma yang udah ditetapkan dan diterima oleh profesi itu Kemudian memberikan penunjuk kepada anggotanya Gimana sih biar menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat baik gitu Oke, jadi kalau kata Kak Siva kode etik profesi ini norma yang ditetapkan gitu kan Dalam suatu masyarakat gitu Mengenai suatu profesi gitu ya Oke Kalau misalnya Kak Elvira gimana? Tadi kan Kak Siva udah jelasin pengertiannya Kalau aku mau ngasih contoh aja gini Boleh gak? Boleh, boleh Gimana nih contohnya? Jadi nih contohnya nih Kalau misalnya ada satu anggota kelompok profesi itu berbuat kesalahan yang menyimpang daripada etiknya Maka kelompok profesi itu akan terlihat atau tersemar namanya di mata masyarakat Begitu Jadi karena itu kelompok profesi itu harus dinyalaskan berdasarkan kata-kata sendiri Oke, jadi kode etik profesi itu inginnya jangan menyimpang dari keprofesiannya ya Khususnya kan kalau kita kan ngomong tentang para medis veterinary Berarti ada hal-hal yang emang gak boleh dilakuin oleh seorang para medis veterinary Bener gak kak? Oke Nah, untuk Kak Siva dan Kak Elvira Karena tema di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang undang-undang kode etik profesi para medis veterinary Nah, dari kakak-kakak berdua ini ada yang pernah denger gak sih? Ada gak sih undang-undang tentang profesi kalian nih sebagai seorang para medis veterinary Nah, itu ada gak sih? Kalau misalkan dari aku sendiri pernah denger itu UU nomor 41 tahun 2014 kalau gak salah Tentang peternakan dan kesehatan hewan isinya itu tenaga kesehatan hewan Orang yang melaksanakan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medis veterinary itu sendiri Nah, mau nambahin juga ya Tadi aku juga sempat dengar tentang UU itu dan sempat baca juga Yang dimaksud dengan kewenangan medis veterinary yang tadi disebutin Kak Siva itu tuh Maksudnya medis veterinary yang hirarsi sesuai dengan pendidikan formal atau pelatihan kesehatan hewan yang sudah bersertifikat Oke, jadi kalau undang-undangnya ini telah ada ya Jadi di undang-undang tadi yang dikasih tersebut ini itu nomor 41 tahun dari 2014 Tentang peternakan dan kesehatan hewan dan disini itu tentang tenaga kerja Dan kalau Kak Alvira ini ternyata kalau medis veterinary itu harus sesuai dengan pendidikan formal atau pendidikan tentang kesehatan hewan yang bersertifikat Oke deh, nah karena tadi kan udah ngebahas nih beberapa kayak sedikit tentang kode etik Kita, aku mau tau dong, kayak ada yang tau gak sih kode salah satu atau beberapa gitu ya Atau pengertiannya kode etik para medis veterinary di Indonesia tuh kayak gimana sih Kak? Ada-ada nih, jadi salah satunya nih ya Aku sebutin kewajiban terhadap profesi itu contohnya tuh kayak para medis veterinary itu wajib memelihara mutu pelayanan yang pilih disertai dengan kegigiran dan kegigiran Jadi maksudnya itu kita sebagai para medis itu dalam melayani pasien dan menghadapi klien kita harus jujur dan profesional Terus juga para medis juga wajib selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke para medis veterinary Jadi kita sebagai para medis ini harus terus menuntut ilmu dan melatih hard skill kita sebagai para medis Jadi pengetahuan juga bertambah dan perampilan kita terus bertambah Terus ada juga nih, para medis juga tuh wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular pada instansi atau pihak yang berwenang Jadi misalnya kalau misalnya kita mendapatkan pasien itu menderita penyakit hewan menular Nah itu wajib kita laporkan ke pihak atau instansi yang berkewajiban Oke jadi salah satunya itu harus memelihara mutu pelayanan yang tinggi ya Kak Dan terus upgrade ilmu tentang para medis veterinary Ya khususnya bidang veterinary Mungkin Kak Syifa mau nambahin juga Ya boleh, aku pengen nambahin ada juga para medis yang memberikan pelayanan untuk memperhatikan kesejahteraan hewan Dengan penuh kasih sayang Jadi kita nanganin hewannya juga harus lemah-lembut biar hewan tetap merasa nyaman saat ditangani Terus para medis veterinary juga harus menjaga nama baik profesinya Jadi selagi ada kode etik tetap apa ya Tetap dijalanin yang seharusnya gitu kode etik gimana Biar namanya, eh biar nggak mencemari nama baik Dan memelihara mutu organikasi profesi itu kayak di para medis veterinary Kan ada Pak FETI, para medis veterinary Indonesia sebagai bidang pengabdian Oke, makasih nih Kak Elvira dan Kak Syifa Oke, dari Kak Syifa dan Kak Elvira sebagai para medis Itu kan setiap profesi membeli ketika masing-masing ya Mungkin kita udah nyemputin etika, udah nyemputin kode etik profesi Bahkan kita udah ngebahas tentang undang-undang Sedikit tentang undang-undang tentang kode etik para medis veterinary Nah, sebagai para medis, kita tuh harus beretika ke siapa aja sih Karena kan, ya pasti setiap orang kan ya pasti harus beretika ya ke semua orang Tapi, ada klasifikasi kayak kita harus etika ke siapa aja Terus kayak bisa sebutin juga nggak nih contohnya gimana Kalau misalkan dari aku sendiri, yang aku tahu tuh ada etika terhadap pasien, klien Dan sesama profesi atau saya sendiri para medis gitu Oke Klien tadi yang disebutin oleh Kak Syifa Ada lagi juga nih, kayak etika terhadap diri sendiri Sama etika terhadap masyarakat Oke, jadi tadi ada etika ke pasien, klien, klien, terus ke sesama para medis veterinernya Terus ke diri sendiri pastinya, dan masyarakat Nah, mungkin dari beberapa contoh etika tadi Itu kan ada contohnya juga, contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari Nah, mungkin bisa nih Kak Syifa sama Kak Elvira Bisa tolong bantuin, sebutin contohnya Kadang-kadang kita mau tahu gimana nih Boleh, boleh Kalau misalkan dari aku Pertama, tadi kan ada etika terhadap pasien Contohnya para medis wajib melakukan layanan kesehatan hewan Itu tuh ada empat pilar Promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif Promotif artinya peningkatan Preventif pencegahan Kuratif penyembuhan Dan rehabilitatif pemulihan secara kompeten Dan juga para medis wajib memberikan perhatian, kasih sayang Serta mengutamakan kesejahteraan hewan Kesejahteraan hewan itu ada lima Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar Bebas dari rasa tidak nyaman Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit Bebas dari rasa takut dan stres Bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamnya hewan itu sendiri Dan itu juga demi kesehatan manusia Terus yang kedua ada etika terhadap klien Contohnya para medis harus melindungi informasi medis dari pihak yang tidak berkepentingan Jadi kita sebagai para medis harus menjaga data dan informasi yang lebih dalam Itu kita tidak boleh sembarangan ngasih informasi karena bisa disalamginakan Jadi kalau emang tidak boleh dibeberkan ya tetap jaga rahsia Dan ketiga ada Oh yang untuk kliennya itu ada juga yang misalkan para medis harus menghargai keputusan klien Untuk setuju atau tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medis yang hentak dilakukan oleh dokter hewan Jadi kayak misalkan hewannya itu ada Hewannya itu ditindak lanjut untuk operasi atau vaksinasi atau yang lain sebagainya Kita harus nanya dulu tuh ke kliennya Boleh nggak kita ngelakuin itu Kalau misalkan nggak boleh ya kita harus menghargai keputusannya Kalau emang boleh baru dokter bisa bertindak lebih lanjut untuk menangani hewannya Terus yang ketiga itu ada etika terhadap sesama para medis Contohnya tidak merendahkan satu sama lain Dan kita harus support yang mereka mau apa Kita support aja selagi baik Terus harus bersikap jujur dan saling menghormati Oke makasih Kak Syifa Berarti tadi ada banyak contohnya ya dari masing-masing dari ketiga etika itu Dan salah satunya sebagai para medis etika terhadap sesama para medis itu Ya harus saling agai, harus saling jujur Ya biar saling percaya lah ya Karena kan ini kerja tim gitu Nggak mungkin para medis berjalan sendiri-sendiri Oke mungkin dari Kak Alvira ada tambahan juga nih Terkait etika terhadap diri sendiri ataupun ke masyarakat Gimana nih Kak? Oh oke Kalau misalnya etika terhadap diri sendiri itu contohnya tuh kayak Para medis itu harus menjaga kesehatan diri Harus Jadi di mana kita mau menjaga kesehatan sehawannya Kalau misalkan kita aja nggak sehat gitu kan Terus juga kita harus selalu meningkatkan pengetahuan, ketampilan Dan dilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Jadi kayak yang udah disebutin tadi tuh Jadi kita sebagai para medis juga harus terus Kalau menentuk ilmu Terus juga harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memunggi diri Kita juga nggak boleh Kayak kita memiliki kemampuan nih Kita nggak boleh sombong gitu Terus juga ada etika terhadap masyarakat nih Contohnya itu para medis harus memberikan edukasi kesehatan dan kesejahteraan hewan kepada masyarakat Kita harus memberi informasi penyakit zoonotik kepada pihak yang berwenang dan masyarakat Karena kan penyakit zoonotik ini tuh sangat berbahaya ya Makanya kita harus memberi Kita yang mengerti tentang penyakit itu Kita harus memberi edukasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang Agar mereka tahu, mereka paham Dan mereka bisa membantu juga untuk mengendalikan penyakit zoonotik tersebut Oke, jadi kalau etika terhadap sendiri Intinya kita harus terus upgrading ilmu juga ya Ilmu tentang keparah medisan dan lain-lain Terus yang nggak boleh sombong juga Kalau kita punya ilmu baru Tetap menghargai yang senior Tetap menghargai orang lain gitu ya Dan kalau untuk terhadap masyarakat Ya mungkin kita lebih harus bisa sharing ilmu yang kita punya gitu ya Mengenai apa-apanya tentang keselatan hewan Atau dampak-dampak dari zoonosis, pasinya dan lain-lain Oke, kayaknya ini banyak banget ya informasi yang kita dapatkan pada podcast di Siu hari ini yang luar biasa Ini podcast kedua kita ya berarti Setelah kemarin kita ngebahas tentang etika, kode etik Nah sekarang kita ngebahas tentang lebih ke kode etik, profesi berdasarkan undang-undang Dan serta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Nah mungkin dari Kak Elvira sama Kak Siva Ada tambahan mengenai kode etik profesi Khususnya di bidang veteriner ini Boleh Kak Siva dulu kali ya Ah iya boleh Kalau dari aku Ya tadi udah dikatakan kan Kode etik itu normal Jadi kita harus Apa ya, harus terlihat baik Tapi gak boleh pencitraan juga Karena itu sebagai pandangan masyarakat Kita tuh gimana sih gitu Biar orang tuh tau kepribadian kita Jadi lebih kayak kita harus tetap memperhatikan normal Tapi kita gak boleh pencitraan juga ya Misal di depan lain kita baik banget Tapi ternyata di belakang kita akan ganti lain-lain Gak boleh tuh kayak gitu Terus kita ngasih informasi Tapi di belakang ternyata kita ngasih informasi yang lain gitu Oke berarti Mungkin dari Kak Elvira juga ada tambahan Ya benar Kata Kak Siva Ini kayak Aku mau nambahin aja nih Jadi kita sebagai paramedic juga dalam Itu harus mengamalkan kode etik paramedic Dalam menjalankan prosesinya Sehingga citra kita Baik di mata masyarakat Tapi Benar kata Kak Siva Jangan Duitraan doang gitu kan Harus benar-benar Mematuhinya gitu Mungkin itu aja kali ya Oke terima kasih Oke jadi pada intinya Kita sebagai Profesi Kita memiliki profesi paramedic veteriner Dan pastinya tiap profesi itu memiliki kode etik Nah tadi ada beberapa etika Salah satunya itu Ya seorang paramedic veteriner itu Wajib ya Untuk menjunjung tinggi nama baik Apa ya Nama baik Nama baik profesinya Kayak gitu Terus ya paramedic veteriner juga Harus secara bersama-sama juga Membangun Nama baik citra organisasi ya Tadi kan organisasi disebutin juga Sama Kak Siva Ada Meninggung tentang Parfetti Atau paramedic veteriner Indonesia Dan kalau untuk Terhadap Diri sendiri Klien Terus Masyarakat Itu pada intinya Kita harus tetap berbuat baik Dan Harus kita Dan pada intinya Kita harus melaksanakan Tanggung jawab kita Sebagai paramedic veteriner Kayak gitu ya Oke Mungkin Kayaknya ini Udah cukup Lama juga Kita gak Kerasa ini udah 15 menit lebih Kita bersama Dan mungkin Bakal kita Akhiri sesi Bincang podcast veteriner Pada siang hari ini Dengan tema Paramedic veteriner Kode etik Paramedic Kode etik profesi Paramedic veteriner Undang-undang Terkaitnya kerja Paramedic veteriner Nah mungkin Informasi yang bisa Kita sampaikan Cukup Sekian Nah Mungkin ada lain Kesempatan Kita akan berbincang kembali Saya Angisa Selaku moderator Sangat berterima kasih Kepada dua narasumber kita Yang sangat luar biasa Terima kasih Kak Siva dan Kak Elvira Terima kasih juga Seru banget Ini jadi menambah Informasi kita ya Ternyata udah ada loh Undang-undangnya Yang mengatur tentang Kode etik Jadi Oke Saya Selaku moderator Namit undur diri Dan mengucapkan terima kasih Kepada dua narasumber kita Yang sudah luar biasa Menyampaikan materinya Dengan sangat baik Cukup sekian Dari kami Kelompok Bincang Veteriner Podcast Kurang lebihnya Mau dimaafkan Wabillahi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai jumpa Sampai ketemu